Intro Saya berada di atas kapal penyeberangan dari Pulau Liberty menuju Manhattan, New York. Di Amerika ini saya menggali beberapa kisah inspirasi. Dan inilah salah satu kisahnya. Di New York ada kisah mengenai Nyonya Moon yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya. Nyonya Moon sering kesepian di rumah karena kalau dia melihat televisi maka dia ingat biasanya berdua dengan suaminya. Ketika dia pergi ke kegiatan sosial dia ingat biasanya pergi berdua dengan suaminya. Dia tidur malam hari sering kadang-kadang terbangun lalu pegang-pegang sebelahnya. Oh bukan suaminya hanya guling. Maka Nyonya Moon larut di dalam kesedihan. Untuk mengurangi rasa sedihnya dia ingat bahwa semasa hidup suaminya, suaminya sering mengajak jalan-jalan ke New York, ke downtown, di Manhattan. Naik kereta, naik bus. Bahkan kadang-kadang tanpa tujuan hanya sekedar berjalan-jalan untuk melihat-lihat. Mengenang hal tersebut maka Jan Damun pun akhirnya mengambil keputusan untuk berjalan-jalan sendirian ke New York. Dia naik kereta lalu naik bus sampai di New York dia hanya gunta ganti bus hanya untuk menghabiskan waktu sambil mengenang masa-masa indah bersama suaminya. Dia berjalan ke sana kemari naik bus ke sana kemari tanpa tujuan. Hanya untuk supaya tidak di rumah lalu hanyut dalam kesepian dan itu sangat menyakitkan. Dia ingin mencari kesibukan, dia ingin mencari kebahagiaan, dia ingin kembali menikmati hidup ini. Tapi kematian suaminya terlalu menyedihkan baginya sehingga dia selalu saja larut di dalam kesepian walaupun di tengah-tengah keramean. Dalam perjalanan tanpa tujuan ini Jan Damun ketemu dengan beberapa anak kecil, anak jalanan yang berpakaian lusuh dan wajahnya seperti kuyuh. Ketika berbincang-bincang maka Jan Damun tahu bahwa anak ini sudah beberapa hari tidak makan yang cukup. Tiba-tiba muncul belas kasihan dalam hati Jan Damun. Lalu hanya dengan beberapa dolar saja Jan Damun ini memberikan makanan untuk mereka. Dan Jan Damun melihat bagaimana anak-anak ini makan dengan lahap bahkan sausnya pun dimakan sampai habis. Melihat keceriaan anak-anak ini makan dengan senang lalu berterima kasih dengan mata yang berbinar-binar. Tiba-tiba di hati Jan Damun ini muncul perasaan yang sudah lama tidak muncul. Yaitu perasaan bahagia. Selama ini dia menderita, dia kesepian, dia mengasihani diri sendiri. Dan dia mencoba untuk menyembunyikan, menghilangkan atau lari dari perasaan ini. Tapi ternyata tidak pernah bisa. Sampai tiba-tiba ia menolong, ia memberikan perhatian, ia memberikan pertolongan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan tiba-tiba perasaan yang sudah lama tidak muncul itu mengalir atau bersemi kembali. Perasaan bahagia. Tiba-tiba Jan Damun seperti mendapat inspirasi. Wow! Ini dia cara hidup bahagia. Ini dia yang saya cari-cari. Saya sudah menemukannya. Bagaimana hidup bahagia yaitu dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itu kalau Anda ingin hidup bahagia, maka jalani hidup ini dengan prinsip memberi. Sebaliknya kalau Anda meminta. Minta perhatian, minta dimengerti, minta disayangi. Maka Anda akan cepat mati kecewa, kepaitan. Karena tidak selalu yang Anda minta akan mendapatkan. Sebaliknya kalau Anda punya prinsip hidup memberi, memberi perhatian, memberi penerimaan, memberi semangat, memberi support, memberikan pengertian. Maka Anda akan bahagia. Anda bahagia melihat orang lain bahagia dan akan mendapat umpan balik lebih bahagia lagi. Memang benar orang bijak berkata bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Jalani hidup ini dengan prinsip hidup untuk memberi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!